Lagi-lagi, Infantri Angkatan Bersenjata Ukraina menerima kerugian baru imbas serangan kelompok militer Rusia. Seperti yang terlihat dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di aplikasi perpesanan telegram pada Jumat 5 April 2024. Dalam rekaman menampilkan pemandangan gudang ranjau berisi sejata asing yang disiapkan oleh pasukan Ukraina di DPR, tepatnya di Avdivka. Kemudian Direkturat TFSB Rusia di DPR dan Badan Kontraintelijen Militer Distrik Militer Selatan menyisir wilayah distrik Yasinovatsky DPR dan menemukan hal yang mengejutkan. Tombolok tersebut berisi 9 senapan serbu kelas Nikov AK-74, AK-12, 1 peluncur granat anti-tank RKW-90 buatan Israel, 2 RPG ASM L1A1 buatan Inggris, 2 RPG M136A1 buatan Amerika, dan 4 RPG RSV M4740 yang dibuat di Swedia. Karena adanya tanda-tanda penambangan di Tombolok, spesialis FSB memutuskan untuk menghancurkan sejata di tempat dengan biaya tambahan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia